Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua Syukur kepada Allah kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini Untuk bersama-sama melakukan setiap aktivitas kita Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai kita semua Mari bersama Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar merenungkan firman Tuhan Berdasarkan Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023 Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Untuk setiap karya dan kebaikan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami masing-masing Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Ada waktu sejenak kami boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu Tuhan memberkati kami semua Kuasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu Dan kami pun mampu untuk memahami mengerti firman Tuhan Terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Karena kami anak-anak Tuhan ini siap untuk merenungkan membaca firman Tuhan hari ini Dalam keampunan Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu kekasih Tuhan pembacaan kita hari ini Dari kitab kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 Kitab kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 Firman Tuhan Manusia baru Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang buanglah semuanya itu Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya Amin firman Tuhan Tema yang kita renungkan bersama Berdasarkan Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis Tanggal 13 April tahun 2023 Yaitu hidup sebagai manusia baru Tuo lanagan baru Ada sebuah kata Bapak Ibu kekasih Tuhan Yaitu total depravity Atau kerusakan total Ini adalah salah satu ajaran Yang menegaskan bahwa Dosa telah menciptakan Dan merusak kehidupan manusia Dosa membuat segala yang dikerjakan oleh manusia Berpotensi menghasilkan kerusakan Entah itu pada diri sendiri Pada orang lain Bahkan pada lingkungan Lalu manusia pada dirinya sendiri Akhirnya tidak sanggup Untuk mengikuti jalan Tuhan Manusia Sepenuhnya bergantung kepada Pembaharuan hidup Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan Kira-kira apa ciri Orang-orang yang sudah hidup Sebagai manusia baru Yang telah ditebus Dan dikuduskan Di dalam dan oleh Tuhan Disini penampakan Yang paling jelas Dari manusia baru Tampak dalam Perilaku Kehidupan manusia Sehari-hari Hidup sebagai manusia baru Mewujud dalam kesediaan Meninggalkan berbagai perilaku Yang tidak berkenan bagi Tuhan Seperti percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan keserakahan Marah Geram Kejahatan fitnah Juga saling mendustai Dan bahkan mengeluarkan kata-kata Yang tidak bermakna Yang sering kita ucapkan Singkatnya bahwa Hidup baru mengandaikan Bahwa kita Siap menjalani hidup Dalam penyertaan roh kudus Disini penyertaan roh kudus Menjadi penting Karena hidup baru Itu dijalani Dalam ketegangan Terus menerus Antara anugerah Dan dosa Bapak ibu Kekasih Tuhan Karena itu Panggilan hidup baru Adalah panggilan Untuk berjalan Pada jalan Tuhan Kesediaan Mengenakan manusia baru Adalah kesediaan Untuk dituntun Oleh roh kudus Yang akan terus Membaharui kita Dari hari ke hari Ini adalah proses Yang menuntut kita Membaharui Dan menanggalkan Manusia lama Menjadi manusia baru Menuntut kita Untuk melakukan Perubahan yang radikal Bagaimana kita harus Mematikan manusia lama itu Dan hidup Dalam tuntunan roh Yang membaharui hidup Dari hari ke hari Demikian firman Tuhan Amin Bapak ibu kekasih Tuhan Kita akan bersama Berdoa Untuk kehidupan Kegiatan kita hari ini Mari bersama Kita berdoa Kami bersyukur Kepadamu ya Allah Untuk waktu sejenak Yang Tuhan beri bagi kami Kami telah membaca Merenungkan firmanmu Terima kasih ya Tuhan Kuasai kami Dengan kuasa roh kudus Tuhan Sehingga kami pun Boleh mampu Memahami firman Yang telah kami baca Telah kami renungkan Sehingga kami pun Boleh Melakukannya Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Agar kami ya Tuhan Untuk boleh menanggalkan Manusia lama kami Untuk dituntun oleh roh kudus Menjadi manusia yang baru Yang terus hidup Dalam kehendak Tuhan Bapak kami dalam kerajaan sorga Berkatilah kami Dalam kami menjalani Kehidupan kami hari ini Dalam kami Bersekolah Dalam kami Bekerja Menjalani setiap usaha kami Biarlah semuanya Boleh kami lakukan Dengan baik Dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak kami dalam kerajaan sorga Kami percayakan Segala kehidupan kami Hari ini Hanya ke dalam tangan Tuhan Kami percaya Tuhan yang boleh Menuntun dan memberkati Hidup kami Ini kami Tuhan Kami sungguh bersyukur Memiliki Allah yang baik Bagi kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikianlah Renungan harian teraya Edisi Kamis 13 April 2023 Kiranya Tuhan Senantiasa Memberkati kita semua Hari ini Amin Shalom Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.